Wahyu, pasal 13 Keajaiban-keajaiban naga Lalu saya melihat suatu makhluk aneh muncul dari laut. Makhluk itu berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan ada sepuluh mahkota pada tanduk-tanduknya. Pada setiap kepalanya tertulis nama-nama hujat yang menantang dan menghina Allah. Makhluk itu menyerupai macan tutul, tetapi berkaki beruang dan bermulut singa. Kepadanya, naga itu memberikan kekuasaannya sendiri, tahtanya serta wewenangnya. Saya melihat salah satu kepalanya nampaknya telah mendapat luka yang mustahil disembuhkan, tetapi luka yang parah itu sudah sembuh. Seluruh dunia takjub melihat keajaiban ini. Lalu mengikut makhluk itu dengan kagum dan gentar. Mereka menyembah naga itu, karena ia telah memberikan kekuasaan yang demikian besarnya kepada makhluk yang aneh itu. Mereka juga menyembah makhluk itu, sambil berseru. Adakah yang lebih berkuasa daripada dia? Siapakah yang sanggup melawan dia? Kemudian makhluk itu dianjurkan oleh naga untuk menghujat Tuhan dan diberi wewenang untuk menguasai bumi selama 42 bulan. Sepanjang masa itu, ia menghujat nama Allah dan baiknya, serta semua yang tinggal di surga. Ia diberi kuasa oleh naga untuk memerangi umat Allah, untuk mengalahkan mereka, dan untuk memerintah semua bangsa dan golongan bahasa di seluruh dunia. Dan semua orang yang sebelum dunia dijadikan, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah yang telah tersembeli, menyebah makhluk yang jahat itu. Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan baik-baik? Umat Allah yang sudah ditetapkan untuk dipenjarakan akan ditangkap dan dibawa. Orang-orang yang sudah ditetapkan untuk mati akan dibunuh. Tetapi, janganlah putus asa, karena itulah kesempatan untuk menunjukkan ketabahan dan iman. Kemudian, saya melihat seekor binatang aneh yang lain keluar dari bumi. Binatang itu mempunyai dua tanduk kecil seperti tanduk domba, tetapi suaranya menakutkan seperti suara naga. Ia melaksanakan semua wewenang makhluk yang luka parahnya sudah sebuh itu. serta menuntut seluruh dunia agar menyembah makhluk itu. Ia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Misalnya, mendatangkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dengan mengadakan mujizat-mujizat ini, ia menyesatkan orang di mana-mana. Ia dapat melakukan hal-hal yang mengherankan itu apabila makhluk yang pertama mengawasinya. Dan ia memerintahkan orang-orang dunia ini agar membuat patung makhluk yang sudah terluka parah, tetapi tetap hidup itu. Ia diperkenankan menghidupkan patung itu, bahkan membuatnya berbicara. Lalu patung itu memerintahkan agar membunuh siapapun yang tidak mau menyembahnya. Ia menuntut agar semua orang, besar, kecil, kaya, miskin, budak atau orang merdeka, diberi tanda pada tangan kanan atau dahinya. Tanpa tanda itu, yang berupa nama makhluk itu atau nomor, kode namanya, tidak seorang pun dapat memperoleh pekerjaan atau membeli sesuatu. Inilah teka-teki yang memerlukan pemikiran yang cermat untuk dapat memecahkannya. Orang yang sanggup hendaknya memecahkan kode ini. Huruf-huruf dalam namanya itu masing-masing mempunyai nilai bilangan dan jumlah nilai bilangan itu ialah 666.